Intro Akhirnya, sempat wajah menjadi resi guru di daerah Galunggung dengan membawahi beberapa kerajaan kecil di wilayah Tasik sekarang dengan gelar Batara Danghian Guru Dalam kekuasaan sempat wajah, selanjutnya Galunggung selain sebagai mandala atau kabuyutan yaitu pusat keagamaan dan pelatihan para kesatria serta tempat penyimpanan benda pusaka kerajaan juga berfungsi sebagai abisekanya kerajaan Sunda Galuh yaitu seorang Batara yang berwenang memberikan gelar kepada setiap raja Sunda Galuh saat dinobatkan Mandala atau kabuyutan Galunggung sangat diagungkan dan harus dijaga dengan baik bahkan harus dipertahankan dengan segenap jiwa raga Kabuyutan Galunggung adalah simbol jati diri yang tidak boleh dikuasai oleh bangsa asing Jika kabuyutan Galunggung mampu direbut atau dikuasai bangsa lain maka hilanglah harga diri, kewibawaan dan nilai-nilai kehidupan bangsa Sunda sehingga nilai dirinya tidak lebih berharga dari kulit musang di tempat sampah atau dalam isi amanat Galunggung disebutkan jika kulit lasun di jarian Ketekunan dan sifat aritnya sang sempak wajah sejak muda akhirnya menjadikan dirinya sebagai sang Batara Linuhung di daerah Galunggung Jadi awalnya Galunggung itu bukanlah suatu kerajaan melainkan kebataraan yang berfungsi sebagai mandala atau kabuyutan Sempak wajah menikah dengan Nyi Pohaci Rababu dari pertapaan Batur di Kendan Kecantikan dan usianya yang masih muda selaku Mojang Priangan sangatlah dikagumi keluarga Keraton Galunggung Lalu sempak wajah dengan Nyi Pohaci Rababu memiliki keturunan Yang kesatu namanya Sang Purbasora yang lahir tahun 643 Masehi Putra yang kedua bernama Sang Demunawan yang lahir tahun 646 Masehi Adiknya sang sempak wajah adalah sang jantaka Ia telah menjadi resi guru di Denu yaitu sekitar kampung Daracana di wilayah Tasikmalaya sekarang yang merupakan wilayah bagian selatan Galuh dengan gelar resi guru Wanayasa atau Rahiang Kidul Ada juga yang menyebutnya Eyang Jantaka Batarahiang Karang Nunggal atau Batarak Karang Situs di Denu ini dikenal dengan Cikuda Keling yang terletak di desa Sukaraja Kecamatan Sukapura Sang Jantaka Sang Jantaka kemudian memiliki seorang putra yang lahir tahun 653 Masehi bernama Sang Bimaraksa Bila kita mencari informasi mengenai situs Denu di internet pasti akan muncul juga data situs klasik Denu yaitu situs klasik yang berupa peninggalan sejarah dan arkeologi yang tersebar berada di bukit-bukit yang mengelilingi area ini Situs tersebut terdiri dari 3 buah situs dari batu 4 buah situs berupa goa beberapa benda cagar budaya dua sumur kecil serta makam keramat ada juga cerita yang perlu ditelusuri lebih jauh oleh para ahli sejarah mengenai keterangan kuncen di kampung Daracana yang bernama Bapak Ta'an berusia 70 tahun beliau mengaku sebagai keturunan ke-10 dari Eyang Mudik Batarakarang atau Sang Jantaka yaitu selaku adiknya Sembah Eyang Singaparna yang dipercaya sebagai pendiri kampung naga Putra Bungsu Sang Reti Kandayun atau adiknya Sempak Wajah dan Jantaka adalah Amara alias Jalantara seorang pemuda yang cerdas dan rupawan ketampanannya sangat dikagumi di Galung sayangnya ia suka berpoyak-poyak dan pelesiran ke setiap pelosok desa pada suatu malam Purnama Sang Amara atau yang dikenal dengan julukan mandi minyak menyelenggarakan pesta perjamuan yang disebut Utsawa Krama bertempat di dalam keraton diperuntukkan bagi kalangan pembesar kerajaan Galung tapi ternyata yang mengundangnya adalah atas nama ayahnya mengingat undangan itu datang dari ayahnya maka Sang Sempak Wajah yang kala itu sedang sakit terpaksa harus mengutus istrinya yaitu Pohacira Babu untuk mewakili Sempak Wajah yaitu suaminya sebagai Putra Sulung Reti Kandayun Pohacira Babu yang berparah sangat cantik jelita karena memang usianya jauh lebih muda dari Sempak Wajah sekalipun saat itu sudah berputra dua orang karena saat itu Purbasora dan Demunawan sedang bertugas merawat ayahnya maka kedatangan Sang Pohacira Babu seorang diri hal ini adalah merupakan yang sangat diharapkan oleh Sang Mandiminya yang memang telah akrab sebagai iparnya itu dia telah lama memendam hati karena dianggapnya wanita secantik dan semudak Pohacira Babu tidaklah pantas diperistri kakaknya yang jauh lebih tua dan sakit-sakitan ketempanan dan kecakapan Sang Mandiminya selaku Putra Mahkota sangat menggetarkan hati wanita manapun termasuk Pohacira Babu saat itu pun ia seolah lupa kalau suaminya yang sangat mencintai dan menyayanginya itu sedang sakit akhirnya Nyipohacira Babu pun terbuai dalam kemewahan dan kemeriahan pesta malam bulan purnama sehingga ia tanpa disadari menjadi terjerat diperlukan asmara Sang Mandiminya yang cerdas dan rupawan itu sejak pesta malam purnama di Kraton Kerang Kemulian itu Pohacira Babu pun tinggal di kamar Kraton Galuh sampai 4 hari 4 malam karena terbuai asmara memadu kasih dengan Sang Mandiminya dan akhirnya pada tahun 661 Masehi Nyipohacira Babu pun melahirkan bayi dari hasil hubungan asmara dengan Sang Mandiminya selaku adik iparnya menghadapi keadaan seperti ini Sang Sempakwajah sebagai seorang pendeta Linuhu memahami peristiwa itu karena besar cintanya kepada Pohacira Babu ia pun dengan Arif memaafkan Pohacira Babu selaku istrinya yang sekarang telah mendapatkan bayi dari hubungannya dengan Sang Mandiminya selaku adiknya di Kraton Galuh Sang Mandiminya pun tidak dapat menyangkal malah dengan senang hati menerima bayi tersebut sebagai anaknya yang diberi nama Sang Sena atau Brata Senawa setelah menyerahkan bayinya tanpa menunggu kata-kata lain dari Sang Mandiminya Sang Pohacira Babu pun segera kembali lagi ke Galunggung untuk meneruskan hidup berbahagia berkumpul dengan keluarganya sementara itu Purbasora yang telah berusia 18 tahun dan Demunawan yang telah berusia 15 tahun mengetahui bahwa Sena adalah adik tirinya dari hasil hubungan gelap ibunya dengan pamannya tentu saja hal ini pun sangat menggemparkan keluarga Kraton Galuh karena Sang Mandiminya dinilai telah menodai istri kakaknya Terima kasih telah menonton!